Bapak hadir, KP3 diselaskan mana di OVP, KP3 dapat suara? Ya, ini Partai Persatuan Pembangunan, P3 itulah partai Islam tertua yang sampai sekarang masih eksis. Dengan infrastruktur, dengan jaringan yang sudah kuat sejak lama, 50 tahun hati-hati. Dengan brand besar yang dimiliki, jadi saya melihat bahwa target yang ingin dicapai oleh P3, insya Allah tercapai. Bukan sesuatu yang sulit, asal semuanya di tingkat pusat sampai ke daerah bergerak. Solid, bergerak dan solid. P3 dulu, P3 dulu. Pak tadi nyebut beberapa capres, kalau Bapak dukungnya siap sih Pak. Gimana? Tadi kan nyebut beberapa capres. Ya, nanti kalau saya nyebut satu nanti rame, sebut semuanya. Apa karena nggak datang Pak? Gimana? Cocok. Capres cocok, capres cocok. Apa karena yang didukung nggak datang Pak? Gimana? Apa karena yang didukung nggak datang? Apa karena yang didukung nggak datang ke acara ini atau gimana Pak? Siapa? Yang Bapak dukung sebagai capres, apakah yang lagi nggak datang? Oh sudah, tadi saya sampaikan calon yang hadir Pak Prabowo, ada Pak Erick, ada Pak Sandi, ada siapa lagi tadi? Ada Pak Mawut, ada Mas Hayek, ada juga Pak Ketua P3, jangan lupa. Ada yang nggak hadir. Ya, sesuai yang saya sampaikan, pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada PSSI. Tetapi yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi. Sehingga dari kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki ini betul-betul nanti tahap, demi tahap itu bisa kemajuannya kelihatan. Roadmap-nya juga kelihatan, perencananya kelihatan. Mau apa dalam 50 tahun, mau apa dalam 25 tahun. Nanti kalau pas minggu depan kelihatannya akan ketemu, akan saya tanyakan itu. Sudah ada peta jalannya belum, ada targetnya belum. Untuk mencapai target itu apa yang dilakukan, semuanya harus terencana secara detail. Kalau mau sepak pula kita maju. Tapi yang kedua, yang paling penting juga yang kedua, pembangunan infrastrukturnya harus memang ada. Kita kan sampai sekarang nggak punya base camp yang memiliki, Tapi saya waktu omong-omong dengan Sintayong, butuh lima lapangan dalam satu lokasi. Ada penghinapan, ada pelam berenangnya untuk keluarga pemain-pemainnya. Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya. Karena kita kan juga tahu, Pak Basuki itu juga menjadi ketua Dayung. Bisa? Pak Erlangga juga jadi ketua Wusu? Bisa? Pak Luhu juga jadi ketua apa sih? Bisa? Pak Prabowo juga jadi ketua. Pencak silat? Bisa? Apa lagi? Gimana? Ini urusan manajemen. Jadi manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Masalah ini, masalah manajemen. Berarti nggak ada kemungkinan pergantian, misalnya DBS 1 itu, Pak? Apanya? Dari seluatu persesi ini. Karena kan ada kritik-kritik mengenai rangkap Jabatan itu, Pak. Ya tadi sudah saya sampaikan. Dan kok yang lain, nggak. Jadi pemerintah ini ya, perlu saya sampaikan. Kalau dilihat terbuka itu juga ada kelebihan, ada kelemahannya. Tertutup, ada kelebihan dan kelemahannya. Silahkan pilih. Itu urusannya partai lah. Saya bukan ketua partai, kayaknya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.